musik 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 pesawat jam 11.10 oh pesawat jam 11.10 sarapan udah ngopi udah telur ceplok sama nasi belum ngopi aja ngopi bukan bukan sponsor ya tadi pas gue mau ke otogate dicegah mau kemana? mau kerja apa mau liburan? karena penampilan kita terlalu outdoor kali ya terlalu outdoor apa terlalu kuli jadi ditanya mau kerja apa mau jalan-jalan mau liburan emang siapa bilang mau kerja atau mau jalan-jalan kalau kamu kerja hahaha gak perlu jalan-jalan aja terus ya jalan-jalan aja terus akhirnya dibolehin karena gue ngotot udah bayar mahal-mahal punya paspor e-passport gak boleh ke otogate ternyata begitu gue ke otogate gue scan paspor gue gak mau lagi jadi malu juga akhirnya masuk lewat gate biasa yang dikontrol sama orang dan sementara itu si Tomber lewat autogate musik 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 dikail dijemput sama teman-teman kami kemana kita pergi sekarang? sekarang kita pergi ke restoran untuk membuat diri kita kembali dan kembali kemudian setelah itu kita pilih dari itu mari kita lihat apa yang berlaku apa yang berlaku apa yang kamu beli? saya beli show us show us show us show us uang 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 dan disitu gua akan ketemu Asar lagi, Asar itu salah satu alumni-nya Trans Amazon juga jadi kita mau ya celebrate sedikit lah malam ini sambil.. karena kita 2 hari disini sebenernya gak ada apa-apa karena.. ini pure karena kesalahan gua salam di tiket tapi it's okay lah, it's a blessing in disguise kita karena salam di tiket kita jadi banyak ketemu teman, banyak waktu dan banyak senang-senang, oke? oke, hari ini hari.. hari ini hari Kamis, tanggal 28 November jam.. sekitar jam berapa ya? jam 14 waktu Malaysia oke, jam 2 siang waktu Malaysia, kita baru aja check-in di hotel official nih hotelnya di Hotel Ibis, di deketnya Twin Tower, gua gak tau dari sini kelihatan apa enggak? nanti coba gua lihat dari situ nah, hal pertama yang kita lakukan seperti biasa begitu nyampe disini kita set up semua tempat kerja kita, laptop disitu dan lain-lain dan yang paling utama adalah kita harus nge-charge baterai oke, karena baterai kita ada banyak dan dari kemarin kita gak sempet nge-charge ya kita charge dulu semua, setelah ini ready kita akan pack lagi, jadi besok kita berangkat tuh tinggal go nah gitu aja, dan rencananya malam ini akan ada briefing untuk semua peserta dan media juga yang berangkat dari sini karena sebagian lagi akan ada official briefingnya di Kelantan, di Kota Baru nanti kita berangkat kesana besok rencananya dari sini ke Kelantan kita akan naik bus ada dua bus disini dan kata si Helen tadi, media koordinator kita ada sekitar 79 orang ya? 79 orang nah 79 orang yang akan di pack ke dalam 2 bus jadi cukup penuh bus ya tahun ini tahun lalu tuh rada kosong, 2 bus tapi kosong, tahun ini rada penuh jadi gak bisa salah-salah duduk kayak gengnya gak bisa kayak tahun lalu bisa duduk tiduran dan lain-lain nah, dari sini ke Kota Baru itu makan waktu sekitar 7-8 jam dan disana kita akan nginep di official hotel lagi dan prolog disana selama 2 hari gitu rencananya nah, sementara kita sekarang santai-santai dulu sambil setting up semuanya baru kita nanti malam ikut briefing ngapain lo gitu? bikin video? gua kirain kuat dong briefingnya sih ya hari ini cuma ngejelasin buat besok sih besok kita akan ke Kota Baru dimana 8 jam perjalanan semua orang, peserta, kompetitor, media itu naik bis jadi cuma nanti doang udah besok crack off jam 11 siang crack off hanya sebagai apa istilahnya simbolik aja terus mobil-mobil kompetitor naik di Gendong Kota Baru ya, pagi ini kita mau berangkat sebentar lagi kita check out sudah selesai sarapan dan kayaknya di bawah sudah banyak mobil-mobil lain ya yang ngantri untuk berangkat mungkin ada trak-trak besar seperti biasa untuk ngangkup mobil-mobil balapnya tapi kita lihat sebentar lagi di bawah tas gua baru aja diantar sama si Hamid setahun eh, gak nyampe setahun lalu gua tinggal tasnya di Suriname sama mereka terus gua pulang naik pesawat nah akhirnya ketemu lagi dengan si storm case gua ini kan pengalaman juga ini yang kedua saya untuk di luar negeri ikut meramaikan ya yang 2 tahun yang lalu di Borneo Safari line up-nya sampai 485 enggak, Tandon hari ini yang nampak di Malaysia mungkin sekitar gak tahu pastinya ini berapa ya pasti-pasti ratusan ya teman kita dari Aceh berangkat 4 orang termasuk ketua kita itu Bang Alex jadi mungkin kita itu pengembangan ya dengan melihat gimana bermain di luar negeri sama di dalam negeri bedanya dimana sensasinya dimana mudah-mudahan kita pulang ke sana banyak lah yang kita dapat kita ambil yang baik-baik aja lah disini yang jelek kita tinggalin jadi ini yang lain baru ini baru aja black-offnya ini black-offnya black-off ini black-off-nya black-off symbolis karena start date sebenarnya akan dimulai dari kota protokol Sekarang dari sini kita akan menuju ke kota baru Kita harus loading barang kebis sekarang Setelah selesai Mekos, mari kita cabut Setahun ini Banyak teman-teman dari Indonesia juga Yang ikutan Salah sampai kita lihat satu-satu Dari mana bang? Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat Ngapain di sini? Ya, cari hiburan dah, senang-senang dulu dah Cari hiburan dah Kumpul-kumpul dulu Cari saudara dulu baru Siap Dari Aceh? Dari Aceh, datang berapa orang? Empat Oh ini kayaknya yang kenal Cariman dari Aceh juga bang? Iya Aceh bagian mana? Banda Aceh Kita juga satu lagi Siap lagi yang kenal Tertangkap kamera Tertangkap kamera Cari saudara Tertangkap kamera kali Tertangkap kamera kali Sudah disusut nih Terciduk Terciduk Kata saudara harus ginap penuh Kita penuhin aja lah Penuhin aja ya Kita ginap-ginap Tertangkap Tertangkap Hai Oke Kita baru datang di Kota Baru Hotel Grand River View Hotel Setelah hampir 10 jam di perjalanan Kamar kita lagi diurus Setelah ini baru kita akan istirahat naik ke kamar Karena malam ini gak ada acara Cuma santai-santai aja Besok baru mulai Telah perjalanan bis Sepuluh jam kita? Sepuluh jam ya? Oke Besok-besok kayak pesawat aja ya? Gak pesawat Bilangnya 8 jam tadi Padahal 460-an kilo aja Karena kita banyak pertimbang-pertimbang Sama ini bisnya gak kayak bis Indonesia Iya Santai Sesuai peraturan Untung bawa tas konsina ya Waktu banyak nih Ber Bawa baju aja Ber di tas konsina Ber Bawa baju aja Baju segini banyak Jangan tipu Jangan tipu Jangan tipu banget Kalau lihat Helen, barangnya cuma satu Tasnya, bagnya cuma satu Satu, dua, tiga Ini semua sipping bag Luxias Kurén maturas zip sar sek Bänek musta basic tibetik z Karma Love 56 Se llamap워 golfo kos tắt ne representamos a Colombia en el Ren Francis Challenge 2019 ע brav Ange 有 el saludo para todos los de colonnibia y toda la gente que sigue Terima kasih. Jadi hari ini RFC 2019 akan dimulai, start, dan hujannya men, gila, parah banget. Tadi gue hampir kesiangan bangunnya, karena gue pikir ini masih jam 5 pagi, gelap banget, taunya udah jam 8, gokil. Jadi yaudah gue buru-buru turun sarapan ke bawah, dan untungnya nggak telat, karena gue dari semalam udah siap-siap, jadi sekarang kita mau berangkatnya. Cuma ke air ada lambat ya, karena hujannya parah banget, jadi mungkin satu persatu dijemput ke lobby. Per tim gitu, kalau nggak, waduh, kacau, kacau. Gimana SS-nya nanti nih, kita lihat aja oke. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini hari yang bagus. Selamat datang ke RFC Grand Final 2019. Kita berada di Kota Baru sekarang. Hari ini adalah hari pertama. Sekarang kita akan keluar dari Hotel Kota Baru. Dan kita akan berjalan ke Prolog. Yang ini di Pukipanau. Selamat pagi semuanya. Kerana air sudah bergerak di river. Kemudian... Format kompetisi telah berubah. Ke 4 stasi utama. Dan kita akan mempunyai 50 SSL tahun ini. Dan tahun ini kita akan mempunyai sebuah kompetisi. 38 kompetisi. Divided dalam 3 kategori. Prototypes. Produkannya. Dan produkannya. Dan produkannya. Jadi ya. Dan juga penggunaan datang dari 15 negara. Jadi kita harus dapat melihat sebuah tempat yang bagus tahun ini. Dan saya akan berjumpa kembali selepas ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jepatannya tenggelam. Jepatannya tenggelam. Ini sungai. Ini tempatan. Oh ini jepatannya tenggelam. 2014 ini jepatannya tenggelam. Berarti kebayang dong banjirnya kayak gimana ini jepatnya ya. Sudah cari di Maya prologue. Kita harus sampai di Prologue. Ujanya khusus banget ke sini. Parah. Salah beli sepatu. Harusnya beli sepatunya yang tinggi banget. ini dari poncho langsung masuk ke sepatu airnya salah beli seluruh axi tersebut dengan nitro Oke, malam ini kita lagi di Baskan Ascestrolog di Bukit Punao Memang ini Bukit Punao dan dari mulai kita berangkat tadi di hotel Sampai detik ini hujannya gak berhenti-henti, gila banget Dan kamera gue ada error satu, ternyata Fuji itu error Padahal gak gue hujan-hujanin, gue pake payung Jadi mungkin emang udaranya lembab banget dan basah kali ya Terus masuk ke dalam, gak tau lah celah-celahnya Tapi kamera harusnya tuh weatherproof kan, weatherproof, oke Dukan buat hujan-hujanin gitu, tapi gak tau kenapa Kita udah ekstra hati-hati lah, karena udah tau eventnya kayak begini Cuma dia error, jadi kayak gak mau fokus gitu Gue gak tau apanya, tapi kameranya sih gak apa-apa Cuma gak mau fokus aja, aneh banget gitu, sayang banget Padahal terdapat pake slow motionnya oke banget Dan sekarang gue karena SS itu dibatalin, malam ini ada 2 SS yang dibatalin Jadi kita transportal aja seperti biasa Dari kamera gue dan kamera cover Dan rencananya SS itu dibatalkan besok pagi Jadi udah, kita tinggal istirahat aja malam ini Jadi ini hujan dari kemarin sore ya Terus ini berarti udah lebih dari 24 jam ngeberhenti-berhenti Dan hujan itu kan gerimis, hujan deres Gila sih ini gila gak, ya apa, monsoon Udah deal bang, udah deal Oh gitu Kau berlalu sibuk Rajin bersihin kamera biar kameranya besok pagi bersih dan siap dipake Rahasianya apa biar kameranya, apa namanya, bertahan lama kira-kira Pokoknya habis pake bersih di mana-mana bas pak Apanya? Di kamera Lalu ke dalem lah apa Masih, apa ini hari lagi Berapa hari lagi? 8 hari lagi ya, iya masih 8 hari lagi Oke Jangan sampai kenapa-kenapa ini kamera Cocok deh Sub indo by broth3rmax